Pemerintah Kota Paikumbu pada tahun 2022 atau Ramadan 1443 Hijriah kali ini tidak akan memfasilitasi pelaksanaan pasar pabukuan atau pusat penjualan kuliner saat Ramadan yang biasanya dilaksanakan di sepanjang Jalan Sultan Usman. Kepala Bidang Pasar Dinas Kooperasi dan UKM Kota Paikumbu, Arnel, mengatakan bahwa tidak difasilitasinya pasar pabukuan tahun ini karena masih dalam pandemi COVID-19. Selain itu, Kota Paikumbu saat ini juga masuk dalam PPKM level 3 sehingga memang tidak memungkinkan untuk kita fasilitasi pelaksanaan pasar pabukuan. Ia mengatakan bahwa tidak dimungkinkannya pelaksanaan pasar pabukuan karena akan sulit untuk dapat mengatur penumpukan yang akan ditimbulkan oleh pasar pabukuan. Bahkan jika level PPKM Kota Paikumbu menurun dari level, pihaknya juga tidak dapat memaksakan pelaksanaan pasar pabukuan karena waktu yang sudah mendasak. Untuk tahun ini sama dengan tahun kemarin kita tidak memfasilitasi karena keadaan Paikumbu masih dalam level 3. Dan kita menyarankan kepada pedagang bagi yang masih ingin berjualan dalam kondisi saat ini, carilah lokasi yang aman dan memungkinkan dan tidak mengganggu fasilitas umum dan lalu lintas. Kami menghimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan baik bagi pedagang ataupun pengunjung yang ingin berbelanja. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Izan, DNITV Kota Paikumbu, Ikhlasul Izan, DNITV Kota Paikumbu, Ikhlasul Izan, DNITV Kota Paikumbu, Ikhlasul Izan, DNITV